Pemirsa potensi pertumbuhan PT. Polux Property Indonesia TBK sangat besar meski di tengah pandemi. Kita akan membahas prospek bisnis dan juga saham Polux Property Indonesia bersama dengan SVP Research Kanaka Hita, Solvera Jansen Nasrial. Terima kasih Pak Jansen telah bergabung bersama kami dalam Corporate Action. Pak Jansen ini kalau kita lihat terkait dengan bisnis konstruksi properti di masa pandemi. Secara keseluruhan, Anda melihatnya seperti apa Pak Jansen? 2020 itu merupakan tahun yang sangat challenging untuk sektor properti. Karena untuk sektor properti, itu kan selalu tergantung kepada tingkat demand. Di mana itu juga tergantung kepada earningnya para konsumen. Hanya saja earningnya para konsumen kan di tahun 2020 ini kan baik itu kalangan bawah, kalangan menengah, ataupun kalangan menengah atas banyak mengirim spending. Jadi lebih memprioritaskan untuk kebutuhan mer daripada kebutuhan sekedar atau kebutuhan langkah tinggi. Jadi artinya, untuk properti 2020, ya very tough gitu ya. Oke, oke. Tapi kalau kita berbicara Polux Property Indonesia sendiri, Anda melihat fundamentalnya seperti apa Pak Jansen? Pak Polux, properti yang kalau saya lihat, yang saya amati, itu perekaman-perekaman bisnisnya lebih mengarah ke arah Bekasi Timur ya, sampai ke arah Karawang ataupun Cikaran. Memang daerah itu masih berkembang, dekat daerah industri, pasti sasaran target marketnya para kelas menengah ataupun aspektif yang event di working di area Bekasi Timur di Karawang. Daerah ini masih berkembang. Kalau melihat potensi, potensi sih sudah pasti sangat penting untuk sektor properti. Karena infrastruktur kita kan, untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, itu infrastrukturnya juga masih berkembang. Jadi perkembangan harga properti selalu tergantung pada perkembangan infrastruktur. perkembangan infrastrukturnya berkembang, itu perkembangan harga properti masih berkembang. Jadi kalau kita secara prosesnya sangat bagus, kalau perkembangan masih bagus. Masih bagus, oke. Tapi kita lihat ini, di mana di tahun ini Polux turunkan target pendapatannya menjadi 300, saya koreksi, 595 miliar. Menurut Anda ini cukup realistis dengan ANKA itu? Saya rasa hampir semua commitment property itu menurutkan target pendapatannya. Itu rata-rata ada target penurunan laba bersih 30-40%. Dan itu sudah sebenarnya sudah di-price-inkan oleh ekspektasi para investor mulai kuartal kedua. Makanya banyak harga-harga metem-perti itu yang namanya kalau diukur dari benchmark price-book value sudah sangat murah. Jadi artinya potensi downside-nya juga sudah sangat tinggi. Nah, hanya saja kalau di case-nya Polux, Polux property Indonesia itu relatif harga terhadap nilai bukunya itu masih sangat mahal. Oke. Jadi artinya potensi upside-nya sudah sangat terpanas. Kecuali apabila ada improvement di pertumbuhan EBITDA atau pertumbuhan earning-nya. Karena kalau saya lihat itu pertumbuhan EBITDA 2-3 tahun terakhir ini memang untuk Polux still quite changing. Oh, oke. Baik. Nah, kita juga tahu Polux melakukan beberapa strategi diantaranya terkait dengan penyelesaian tiga proyek baru dan juga mengakuisisi Stirling. Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi Pak Johnson, Usai Jeddah. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Corporate Action.